Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Mbak Menteri Pertanian, Mbak Kepala Bulog, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Bupati, Kabupaten Indramayu. Pertama-tama saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan para petani maupun berhutani di desa Wanasari, Kabupaten Indramayu. Dan tadi, waktu masuk ke sawah untuk panen tadi, saya tanyakan harga gabah. Sekarang ini berapa? Di Jawa berapa? 4.200, betul. 4.200, benar? Benar. Sebelumnya ya, sebelumnya jatuh harganya, 3.5-3.4, sekarang sudah 4.200, oke. 4.200, enggak, ini ada Kepala Bulog, supaya semua tahu ya. Kemudian panen per hektare berapa tadi? 7 ton, ada yang 8, oke. Oke, 7 ton sampai 8 ton, itu juga bagus saya kira. Dan memang di Indramayu saya kira anunya memang tinggi rata-rata hektare per tonnya. Kemudian apalagi untuk panen, kalau bersamaan tenaga untuk panennya kadang-kadang kurang, benar. Sehingga butuh pembahan. Di Manasari belum ada. Pak Mentan kirim satu ke sini. Pembuatan. Kapan, Pak? Kapan? Minggu ini Pak. Minggu ini. Ya, nanti saya cek. Oke. Sudah, apalagi kira-kira yang anu. Ini irigasi kan masih kita perbaiki, kita bangun, nanti juga bisa mengatur air masuk dan stopnya kapan ini akan baik, sehingga pas panen itu airnya enggak harus melimpah. Seperti sekarang, saya kira bagus juga ini kondisinya. Saya senang sekali, yang paling penting tadi harga gabahnya. Karena saya dengar gabah waktu jatuh itu sedih juga kita itu, katanya karena mau impor. Yang mau impor siapa? Ada yang memang gini, jadi memang ada dari Kementerian yang akan memang rencana, baru rencana impor. Karena apa? Pandemi, karena pandemi COVID ini menyebabkan banyak yang kita khawatir. Nanti ini panenya bagus atau enggak bagus, banyak atau enggak banyak, sisa atau enggak sisa, stoknya dibulok seperti apa itu dihitung semuanya, kita hitung semuanya. Tapi kan kita enggak mau resiko. Misalnya ada panen gagah, karena waktu itu di bulan Desember dan Januari kan banjir di mana-mana, termasuk di sini juga kan. Nah, nanti banjirnya seperti apa, pengaruh banjir seperti apa, sehingga khawatir, yaudah tanda tangan dulu, tapi baru tanda tangan. Kemudian dilihat, oh situasinya ternyata bisa aman, sehingga kemarin saya sampaikan, sudah stop dulu, ini panen mau impor. Enggak, enggak usah, enggak usah impor, gitu. Coba kalau pas panen impor, enggak apa bisa Rp3.000. Kita ngerti seperti itu, tapi juga sekali lagi hitung-hitungan yang tadi banjir, karena pandemi kita itu juga khawatir kalau stoknya habis. Dan sekarang beras di dunia itu rebutan pangan semua. Ya, untung kita tidak impor. Saya tadi cek ke Pak Mentan, Pak Kabulok, Pak Buas juga cukup, Alhamdulillah saya kira apa. Ya, memang kita ini kan ngurusnya negara, ya kan. Yang urusan masalah beras itu kan juga masyarakat yang bukan petani kan, semua juga butuh semua, kalau kurang di mana bayangkan. Itu, jadi, tapi ya sudah, kemarin sudah kita stop, tidak impor, sudah harganya sudah Rp42, saya kira sudah baik. Ada yang hal yang disampaikan? Silahkan Pak Tani atau Petani, silahkan. Kalau ada. Saya bagi yang punya tanah di sini, nama saya Pak Hussein dari yang punya tanah di sini. Saya itu Pak, jadi ya tadi apa yang sudah saya bicarakan, bahwa kita tuh perlu mesin kombin ini. Sebab kita tuh kalau misalnya pas panennya serempak, kita tuh kewalahan Pak untuk cari tenaga kerja. Apalagi kalau misalnya mending kita di sini jalannya dekat. Kalau yang di tengah di sana, susah Pak. Iya. Nah terus sekarang tuh Alhamdulillah memang sedari awal itu irigasi tuh gak jalan, Pak. Karena ada proyek. Tapi Alhamdulillah dari atas itu, Pak, hujan tuh terus-menerus. Jadi ketolong juga. Itu Allah jadi mahab. Alhamdulillah kita tuh, Pak. Nah yang saya sampaikan itu aja, Pak. Cuma minta kombin aja lah. Iya, supaya dipenuhi. Jadi jangan sampai kita tuh, Pak. Kalau kita pakai gerabagan istrinya, ada yang sampai 2-3 malam gak ke gerabak, Pak. Itu jadi padi yang tadinya bagus kayak gini bisa hitam, Pak. Apalagi kalau keserang hujan. Udah rusak sekali, Pak. Udah terima kasih, Pak. Tadi kan sudah saya jawab, Pak Hussein. Iya. Pak Mentan udah mau kirim. Iya. Udah kan. Ada lagi? Silahkan. Silahkan. Saya dari kelompok Tani Tegalgirang, Pak Dewi Sri. Nama saya Rui Ibrahim. Keluar kita kalau di Tegalgirang apa paling ujung? Tentunya pakai mesin pompa, Pak. Sedangkan mesin pompanya udah pada rusak. Saya lupa. Minta mesin pompa air. Mesin pompa yang gede, yang kecil? Bisa, Pak. Yang 4 ini aja. Abot, Pak. Gede-gede-ku. Oke. Sekalian ya. Ini berapa berarti pompanya? Dua. Dua pompa. Udah. Jangan tambah lagi. Ya. Ya. Masih ada, Pak. Saya udah dapat bantuan tahun 2012 traktor satu, Pak. Sekarang, sampai sekarang belum dapat, Pak. Ya. Ya. Tambah traktor. Udah. Kalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, nama kami, nama saya Warni, Pak, dari Malang Sari. Dari Malang Sari. Kami, petani, Pak, merasakan bahwa memang pupuk itu, Pak, ada, Pak, penuh. Penuh. Cuman karena kadang-kadang petani itu sehariannya yang murah, Pak, Pak Persidung. Yang subsidi itu. Sedangkan petani itu kalau harga normal yang non-subsidi itu 600, Pak Persidung. 230 kalau di Malang Sari. Sedangkan yang non-subsidinya itu 600. Nah, terus pupuk sih ada, Pak. Banyak pupuk. Cuman karena petani yang subsidi jadi sedikit tergendala masalah pembiayaannya. Jadi mohon kami siap harga pupuk juga mahal tapi mohon harga padinya itu, Pak. Ini urusan pupuk nanti coba saya bicarakan dengan Pak Mentan di dalam rapat di istana nanti coba solusinya seperti apa. Tapi saya tahu, saya nanggap apa yang dimaksudkan. Memang biaya-biaya seperti itu kalau terlalu membebani, ya di harga gabah yang 4-2 pun mungkin kemakan dengan biaya pupuk yang – tambahan pupuk yang ada. Kita tahu. Nanti coba dapatkan nanti di istana. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, nanti kapan-kapan kalau barangnya sudah masuk, insyaallah tahun depan atau tahun depannya lagi saya ke sini sudah. Irrigasinya sudah berbeda, Bapak-Bapak semuanya panen semuanya pakai combine nanti dan pompanya nanti biar segera dikirim oleh Menteri Pertanian. Ya, secara seik itu, Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih, saya tutup. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!